Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 259, bagian E, bacalah cerita part 2 atau bagian 2-nya. Nah ini ceritanya, sore berikutnya, sore hari berikutnya, artinya di hari Sabtu ya, Mirza bermain dengan bola kaki plastik di ruang kamarnya. Dia menendang bola bergaris hitam dan putih dengan keras ke dinding. Ibunya menjadi kesal dengan suara tersebut, dia mendatangi ke kamarnya dan melihat apa yang sedang terjadi. Kamu selalu membuat suara atau meribut dengan bola itu, Bisakah kamu bermain saja di luar, kata ibunya dari depan pintu. Saya ingin, tetapi ya Mirza menjawab dengan hesitantly ini artinya ragu-ragu ya, dengar ragu-ragu. Keluarlah bermain dengan teman-temanmu, perintah ibunya. Tetapi Mirza tidak pergi keluar hari itu. Dia tetap tinggal di rumah di sisa hari tersebut. Jadi artinya dia seharian di rumah. Dia berharap ayahnya di rumah, bisa berada di rumah dan bermain sepak bola dengan dia. Pada minggu besoknya, minggu pagi besoknya, Mirza duduk dekat ibunya yang sedang sibuk dengan kotak pakaian. Ibunya bekerja sebagai seorang asisten untuk sebuah toko yang menjual pakaian anak-anak menjualnya melalui internet. Mam, bisakah saya bergabung dengan klub sepak bola Winners? Nama klubnya Winners ya. Apakah kamu benar-benar harus bergabung dengan klub itu? Ya, saya butuh seorang pelatih untuk melatih saya bermain sepak bola. Ini merupakan klub sepak bola yang bagus, ma. Nah ya, mam. Tetapi kamu tahu kondisi keuangan kita. Bisik si ibu. Tetapi hal ini penting bagi saya. Mirza memandang ke, apa namanya, terpaku ya, tunduk ya, memandang ke lantai. Ada komunitas sepak bola di sini. Saya dengar Pak RT sedang mencari anak-anak untuk bergabung dengan klub tersebut. Kata ibunya. Mirza memikirkannya beberapa saat. Hal ini bukanlah ide yang terlalu buruk. Nah itulah terjemahan dari part 2 untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan jangan lupa klik tombol gabung di channel ini. Untuk mendukung channel. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.